Ratmi Ucap Dinda lirih Dan langsung membanting pintu kamar Sukmaji Dan segera berlari menuju dapur Din, kamu kenapa? Tanya Mbok Marni yang mendapati Dinda terlihat kacau Dinda hanya menggeleng Dia masih merasa shock Dengan kejadian yang baru saja dia alami Mbok Marni yang paham Segera menuntun cucunya masuk ke dalam kamarnya Istirahat Biar si Mbok puatkan minum Ucap Mbok Marni melangkah pergi Dinda termenung Beberapa kali menggelengkan kepalanya dengan kuat Berusaha meyakinkan Kalau semua ini bukan mimpi Astaga Kenapa jadi kacau seperti ini? Ucap Dinda meratapi nasibnya Bahkan dia mulai rindu dengan kehidupannya Sebelum bertemu dengan Ahmad dan yang lainnya Cukup lama Dinda melamun Bahkan dia tidak menyadari kedatangan Mbok Marni Din, apa yang terjadi? Mbok, Dinda takut Dinda takut Semua ancaman yang dilontarkan demit itu benar-benar terjadi Mbok Ucap Dinda Mbok Marni mendekati Dinda dan segera memeluknya Ingat dok Si Mbok sudah pernah bilang Kalau hidup dan mati seseorang itu hanya milik Tuhan Ucap Mbok Marni Iya Dinda tahu Tapi kalau setiap hari mendapat teror seperti ini juga rasanya Dinda tidak akan kuat Mbok Kata Dinda mulai menangis Kita bertahan sampai kakekmu pulang dari tempat itu Baru saja dia mengabari Kalau sudah sampai di desa yang dimaksudkan Berdoa lah Semoga semua baik-baik saja Ucap Mbok Marni Dinda beberapa kali menghala nafas panjang Mencoba menguatkan dirinya Dengan adanya kejadian siang ini Dia semakin yakin Kalau teror dari Sengkolo Masih akan berlanjut Di sisi lain Din, bangun Sudah ditunggu yang lain Makan dulu Kata Mbok Marni mencoba membangunkan Dinda Dinda menggeliat Badanya terasa begitu pegal Jam berapa ini Mbok? Tanya Dinda tidak jelas Sudah hampir jam 8 malam Din Buruan Sudah ditunggu ayahmu itu? Kata Mbok Marni Dinda bangkit dari tempat tidurnya Tidak menyangka Bisa tidur selama itu Padahal tadi dia hanya berniat Merebahkan tubuhnya secenak 10 menit Mbok Dinda mandi sebentar Ucap Dinda Menuju kamar mandi Mbok Marni yang melihatnya Hanya menggelengkan kepala Nah Akhirnya Tuan Putri sudah bangun Ucap Hamdan Saat melihat Dinda Memasuki ruang makan Duduk sini Ucap Hamdan Tersenyum Dinda berhenti Mengamati wajah ayahnya Anda kenapa? Dia merasa Ada sesuatu yang tidak beres Senyum itu belum pernah Ia lihat sebelumnya Dinda menganggup Segera dia duduk Di samping Ahmad Ayah pakai parfum? Ucap Dinda Saat mendapati tubuh ayahnya Berbau bunga Yang cukup menyengat Hamdan dan Mbok Marnis Ketika menoleh Karena Dinda Parfum? Enggak Ayah sudah lama Tidak pernah pakai parfum? Ucap Ahmad Mencoba mencium Kedua lengannya Bergantian Sejak kapan Kamu pakai parfumat? Timpal Hamdan Yang juga mencoba Mengenduskan hidungnya Di sekitar tubuh Ahmad Memang kamu Nyium bawa apa Duk? Tanya Ahmad Memandang Dinda Dinda menggeleng Bibirnya tersenyum Ternyata itu Parfum punya Dinda Kata Dinda Nyengir Namun dia Menatap Mbok Marni Penuh makna Aneh kamu Din? Ucap Pak Hamdan Yang mulai mengambil Makanan Yang disediakan Mbok Marni Malam ini Saya tidur disini Yang Mbok Bisa minta tolong Disiapkan kamar? Ucap Hamdan Sambil mengunyah Makanan Apain? Mending pulang Ajan Dan Timbal Ahmad Yang langsung menolehkan Kepalanya kepada Hamdan Kan Pak Kusno Sedang pergi Jauh lebih baik Ada laki-laki Yang menjaga tempat ini kan? Kecuali Kalau kamu Sudah bisa jalan sendiri Mat Jawab Hamdan Enteng Terserah kamu lah Nanti malam Kamu tidur di kamar Ayah aja ya Din? Pinta Ahmad Glek Seketika Dinda Tersentak Tidak menyangka Kalau sang ayah Memintanya Untuk tidur di kamarnya Tapi ya Ucap Dinda Malam ini Dinda mau tidur Sama saya Kamu juga sudah besar Jangan minta Aneh-aneh Ucap Mbok Marni Tegas Lah Memangnya kenapa? Dinda juga anakku Tidur bareng juga Tidak masalah Tanya Ahmad Iya Kalau Mordinda Masih Bali Tanda masalah Lawang sekarang Dia sudah 20 tahun Di luar sana Tidak ada orang tua Yang mengajak Anak perempuannya Tidur bersama Terlebih Dia seorang laki-laki Ucap Mbok Marni Lantang Ahmad kebingungan Memangnya Ada aturan begitu ya Dan Tanya Ahmad Kepada Hamdan Normalnya sih Seperti itu Kalau kamu kan Tidak normal Sejak dulu Cemu Hamdan Ah Kalau aku tidak normal Tidak mungkin Ajeng bisa punya anak Kata Ahmad Dengan suara meninggi Bukan anumu Yang tidak normal Tapi Dasmu Yang tidak normal Dimana ada orang tua Sudah bangkotan Minta sama anak Gadisnya Untuk tidur bersama Dimana Ucap Hamdan Dinda dan Mbok Marni Hanya diam Dan menggeleng Mereka paham Kedua manusia ini Akan terus Mencecar Satu sama lain Luluh Mau kemana Mbok Tanya Pahamdan Saat Mbok Marni Beranjat dari kursinya Nyiapin kamar Untukmu Ucap Mbok Marni Sebal Dinda ikut Mbok Kata Dinda Yang juga jengah Mendengar keributan Yang ditimbulkan Oleh ayahnya Dan Pak Hamdan Emang sudah selesai Makannya Tanya Amat Udah dari tadi Makannya jangan berantem terus Sampai ruang makan Saja jadi pising Ucap Dinda Langsung beranjak Dan mengikuti Mbok Marni Ke arah kamar tamu Mbok Sepertinya Makhluk itu Masih ada di dekat ayah Ucap Dinda Lirih menatap Ke arah ruang makan Karena Bau yang kamu cium tadi Tanya Mbok Marni Dinda menganggup Dia sengaja Mengajar Mbok Marni Agar bisa membicarakan Hal ini Malam ini kamu tidur Sama si Mbok Biar saja nanti Hamdan tidur Di kamar tamu Ucap Mbok Marni Sebal Dinda mengerutkan Dahinya Kenapa memangnya Mbok Tanya Dinda Terima kasih berhasil Kenapa Kenapa itu Mbok Tanya Dinda khawatir Firasat buruk Sosok Sengkola Sosok Sengkola Sosok Sengkola kembali Merasuki Ahmad Dinda mencoba Mengintip Ke arah dapur Agar pandangannya Bisa lebih jelas Dia mendapati Pak Hamdan Sudah terduduk Di lantai Darah segar Mengalir Dari lengan kanannya Sopoko eh Tanya Hamdan Keras Ahmad tidak menjawab Dia terus mendekat Ke arah Hamdan Neorap Ingin mati Orausah melu-melu Ucap Ahmad Yang langsung Berbalik Buru-buru Dinda Menarik kepalanya Ke belakang Kepanikan melanda Batinya Sebentar lagi Pasti ayahnya Akan melewati ruangan Dimana Mbok Marni Dan dirinya berdiri Mbok ayo Ucap Dinda panik Namun seperti Terkena sirup Mbok Marni pun Diam mematung Kepalanya terus Menggeleng Suara langkah Ahmad semakin mendekat Hanya tinggal Beberapa langkah lagi Sampai Di tempatnya Berdiri Ahmad melihat Dinda Dan Mbok Marni Berdiri Di pojokan ruangan Tanpa sepatah kata pun Dia hanya tersenyum Kemudian berjalan Menuju kamar Sukmaci Dinda mengalah Nafas lega Dan menarik Mbok Marni Menuju tempat Pak Hamdan Pak Bagaimana keadaan Bapak Tanya Dinda Pada Pak Hamdan Pak Hamdan Mengerang Ahmad sudah gila Tiba-tiba saja Dia mau membunuhku Ucap Hamdan Menahan rasa sakit Mbok Marni Yang tersadar Langsung berdiri Mengambil Pelengkapan obat Yang ada di rumah itu Itulah yang saya ceritakan Tadi pagi Itu bukan Ayah Dia sedang dirasuki Sosok yang menjadi Ingon-ingon keluarga itu Ucap Dinda Bagaimana kamu bisa tahu Tanya Hamdan Penasaran Dinda mengalah Nafas sekali lagi Ayah sedang lumpuh Pak Bagaimana dia bisa Berjalan dengan normal Tanya Dinda Tidak sabaran Seketika Seketika Hamdan Baru menyadari Ada yang tidak beres Dengan kelakuan Ahmad Lebih baik Bapak pulang Malam ini Saya dan Bok Marni Akan aman Tapi kalau Bapak masih Di sini Saya tidak tahu Apa lagi Yang akan terjadi Nanti malam Ucap Dinda Sambil terus Menoleh ke arah Pintu dapur Tapi Bagaimana Kalau Ahmad Mengamuk lagi Bisa jadi Dia tidak sadar Dengan apa Yang sedang dilakukan Ujar Pak Hamdan Percaya sama Dinda Tidak seharusnya Saya memanggil Bapak ke rumah ini Desak Dinda Hamdan Memejamkan matanya Jelas tidak mungkin Meninggalkan Dinda Dan Bok Marni Sendirian di rumah ini Tidak Biar saja Aku di sini Setidaknya aku tahu Apa yang sedang terjadi Kata Hamdan Belum sempat Dinda membalas Ucapan Pak Hamdan Bok Marni Datang dengan Membawa kotak obat Di tangan kanannya Kamu mendingan pulang Kata Bok Marni Sembari mengobati Luka di lengan Pak Hamdan Tapi Tidak mungkin Saya meninggalkan Kalian berdua Di sini Apalagi Ahmad sedang dalam Pengaruh setan Seperti itu Ucap Hamdan Ngeyel Beberapa saat Mereka berdebat Baiklah Terserah kamu saja Tapi Setelah kamu Masuk kamar Jangan pernah keluar Sebelum pagi datang Ujar Bok Marni Kesal Dan langsung Menarik tangan Dinda Hamdan ikut bangkit Beberapa kali Dia menoleh Ke arah kamar Sukmaji Dia tahu Kalau Ahmad Berada di dalam kamar itu Kalian mau kemana Tanya Hamdan Yang mendapati Bok Marni Dan Dinda Berjalan masuk Ke dalam kamar Milik Dinda Masuk ke kamar Mau ngapain lagi Apalagi ada Setan Perkeliaran Jawab Bok Marni Lebih baik Pak Hamdan Juga masuk ke kamar Dan kunci pintunya Kalau ayah manggil Sebaiknya Diamkan saja Ucap Dinda Tersenyum kecut Mencoba meminta maaf Kepada laki-laki itu Hamdan hanya mengangguk Dan segera masuk Ke dalam kamar Yang sudah disediakan Dinda dan Bok Marni Pun Segera masuk ke kamar Tangan Dinda Sudah berada Di handle pintu Kepalanya terasa pening Sungguh ingin Ia rebahkan tubuhnya Segera istirahat Dan sejenak Melupakan peristiwa Yang baru saja Dilihatnya Astaga Celetuk Dinda Kaget Bok Marni Yang berada Di belakangnya Seketika melongok Kedalam kamar Saat mendapati Cucunya itu Mematung Jantung Bok Marni Berdeguk percepat Matanya Membulat sempurna Tatkala melihat Pemandangan Di hadapannya Ternyata Kamar Dinda Sudah penuh Dengan kelopak Bunga mawar Yang berserak Di lantai Di sekeliling Tempat tidurnya Bok Panggil Dinda Lirih Dan gemetaran Genggaman tangannya Pada Mbok Marni Semakin kuat Dia ketakutan Bagaimana mungkin Di dalam kamarnya Yang tertutup rapat Saat ditinggal pergi Bisa ada Kelopak bunga Mawar sebanyak itu Jangan jauh-jauh Dari si Mbok Dok Perintah Mbok Marni Mengiringi langkahnya Masuk ke dalam kamar Dinda Dinda mengikutinya Mengedarkan pandangan Kesegala penjuru ruangan Tidak ada perubahan Semua masih sama Hanya kelopak bunga mawar Yang berserakan Dan semerbak wanginya Yang memenuhi ruangan Mbok Marni Terus melangkah Dinda mengira Bahwa mereka Akan membersihkan Kelopak bunga mawar itu Ternyata justru Mengarah ke kamar mandi Perlahan Mbok Marni Membuka pintu Mengamati Seluruh sudut ruangan Tak ada apapun Tak ada siapapun Lantainya pun Masih tetap kering Mereka terperanjat Pintu kamar Tertutup dengan Keras Seolah ada yang Sengaja membanting Daun pintu itu Dengan kencang Sekali lagi Mereka Dikejutkan oleh Sebuah suara Terdengar suara Tangisan Rasa takut pun Menyelimuti Batin Dinda Jauh di sudut Lain ruangan itu Terlihat seorang Wanita yang Meringkuk Menekap lutut Dengan kedua Tangannya Ratmi Panggil Dinda Liri Sosok itu Terus menangis Membuat Bulu kuduknya Berdiri Belum pernah Ia dengar Tangisan Sepilu itu Entah bagaimana Dinda Seolah terhipnotis Dipaksa Untuk terus Melangkah Perlahan Mendekatinya Ratmi Panggil Dinda Sosok itu Bergeming Tangisnya Terdengar Sangat Memilukan Sesekali Ia mengusap Air mata Yang menggenang Di pelupuk Matanya Hati-hati Nduk Mbok Marni Mengingatkan Dinda Ketika sudah Dekat dengan Sosok Demit itu Dinda Tak menggubris Ia terus Melangkah Nalurinya Merasakan Jika Ratmi Tidak Berbahaya Kini Jarak mereka Hanya Dua meter Sosok Ratmi Terlihat Jelas Dengan kulit Yang begitu Pucat Rambutnya Yang terurai Menutupi Sebagian Wajahnya Dan Mencuntai Hingga Ke lantai Ano Apa Tanya Dinda Disertai Gerakan Badannya Yang sedikit Condong Ke arah Ratmi Berharap Sosok itu Memahami Kalimat Dengan Bahasa Jawa Yang ia Sampaikan Tangis Ratmi Tak kunjung Mereda Tidak Pula Menjawab Pertanyaan Dinda Hingga Saat Jarak Mereka Tersisa Satu Meter Ratmi Tiba-tiba Menengadahkan Kepalanya Dengan Cepat Hal itu Membuat Dinda Terlonjak Kaget Dan Terduduk Di Lantai Sepersekian Detik Pandangan Mata Mereka Beradu Kemudian Dinda Mencoba Bergerak Kebelakang Menjauhkan Diri Dari Ratmi Bukan Hanya Perasaan Takut Yang Menguasainya Saat Ini Tapi Perasaan Tidak Nyaman Pun Terus Serta Menyelimuti Batinya Lungok Rembulan Newes Katon Perintah Ratmi Parau Dinda Terus Berusaha Untuk Menjauh Darinya Sosok Ratmi Yang Ada Di Hadapannya Saat Ini Begitu Menyeramkan Mata Yang Biasanya Berwarna Putih Bersih Kini Berbalut Dengan Darah Bibir Yang Biasanya Menyeringai Seram Kini Merintih Piru Penuh Derita Hori Punggah Ketulung Mane Lungok Lungok Ayo Kayak Awaku Punggas Ratmi Harap Dinda Terkesiap Ada Sesuatu Yang Ia Rasakan Di Dalam Batinya Suatu Perasaan Yang Tidak Sanggup Dipahami Oleh Akal Sehat Dinda Menatap Sosok Itu Dengan Segala Perasaan Yang Membuat Dadanya Nyeri Dan Sesak Membuatnya Begitu Ingin Memeluk Ratmi Agar Mampu Mengartikan Perasaan Apa Yang Sesungguhnya Sedang Ia Rasakan Baru Saja Dia Berniat Melakukannya Bok Marni Sudah Mendekat Tubuhnya Dengan Erat Membelai Rambutnya Dan Menutup Mata Dinda Dengan Telapak Tangannya Sedus Dan Tangis Dinda Tak Terbendung Lagi Perasaan Sakit Yang Menusuk Batin Dan Membuat Dadanya Sesak Tak Sanggup Ia Maknai Sendiri Duh Sadar Pintang Bok Marni Yang Masih Mendekatnya Erat Sakit Bok Sakit Dinda Meracau Memegangi Dadanya Istighfar Istighfar Astaghfirullah Al-Azim Bok Marni Berusaha Menenangkan Cucunya Radmi Bok Jawab Dinda Terisak Radmi Kenapa Tanya Bok Marni Yang tahu Bahwa Dinda Sedang Dalam Pengaruh Makhluk Kaib Sudah Sejak Jauh Hari Suaminya Memberitahu Jika Kapan Dan Dimanapun Dinda Bisa Saja Berinteraksi Dengan Mereka Radmi Korban Dari Keluarga Ini Dia Menjadi Salah Satu Tumbal Yang Dipersembahkan Untuk Sengkolo Jawab Dinda Tergagap Bok Marni Tersentak Selama Ini Ia Sendiri Tak Mengetahui Tentang Itu Bagaimana Kamu Bisa Tahu Dok Tanya Bok Marni Penasaran Dinda Tidak Menjawab Ia Terus Menggelengkan Kepala Berusaha Menepis Setiap Rasaan Yang Menyerang Batin Dan Pikirannya Secara Tiba-tiba Seolah Olah Ratmi Mengajaknya Berkomunikasi Melalui Batin Dan Berbagi Perasaan Serta Kejadian Yang Dialaminya Kepada Dinda Apakah Hidup Dinda Akan Berakhir Seperti Ratmi Ujar Dinda Dengan Tatapan Kosong Dia Tidak Menyangka Jika Keluarga Kakeknya Sudah Bertindak Sejauh Itu Awalnya Dinda Berpikir Jika Tumbal Yang Diserahkan Hanya Berasal Dari Karis Keturunan Suk Maji Ternyata Tidak Duh Ileng Masih Ada Tuhan Kita Selesaikan Segala Sesuatu Di Dunia Ini Dengan Campur Tangannya Tegas Mbok Marni Menguatkan Dinda Dinda Masih Termenung Tatap Hanya Kosong Kepanikan Menghampiri Mbok Marni Dia Terus Menggerakkan Tubuh Dinda Bibirnya Takhenti Melafalkan Rikir Dan Doa Hingga Cucunya Itu Tersentak Kemudian Memeluknya Sangat Erat Dinda Kembali Melirik Sudut Ruangan Tempat Dimana Ratmi Meringkuk Namun Sosoknya Telah Menghilang Tanpa Jejak Sudah Lebih Baik Sekarang Kita Isirah Dulu Semoga Esok Pagi Kakekmu Sudah Kembali Dengan Membawa Kabar Baik Ujar Mbok Marni Yang Sedang Membantu Dinda Berdiri Sebenarnya Mbok Marni Pun Merasa Cemas Dan Ketakutan Tetapi Dengan Kondisinya Saat Ini Dia Harus Tetap Bersikap Tenang Sudah Beberapa Jam Dinda Terbaring Mbok Marni Yang Berada Di Sisinya Sudah Terlelap Ingin Sekali Dinda Melakukan Apa Yang Diminta Oleh Mbok Marni Untuk Segera Beristirahat Tapi Pikirannya Seolah Tak Bisa Diajak Kompromi Matanya Tetap Terjaga Menatap Langit-langit Kamar Dilihatnya Jam Dinding Sudah Menunjukkan Pukul 12 Malam Suasana Rumah Itu Sungguh Sunyi Bahkan Suara Serangga Yang Biasa Terdengar Pun Ikut Membisu Bagaimana Jika Pak Kusno Kembali Tanpa Mendapat Jawaban Tanya Dinda Pada Dirinya Sendiri Banyak Pertanyaan Berputar Di Dalam Kepalanya Memikirkan Nasibnya Yang Sungguh Berada Di Luar Kendalinya Itu Membuat Kepalanya Pening Sementara Itu Di Ruangan Yang Lain Hamdan Tengah Berbaring Lengannya Masih Terasa Nyeri Sesekali Dia Menyentuh Bekas Sayatan Yang Ditorehkan Ahmad Apa Yang Sebenarnya Terjadi Mat Kata Hamdan Menerawang Dia Masih Belum Mampu Mencerna Bagaimana Mungkin Ada Malu Gaib Yang Bisa Menguasai Fisik Manusia Seperti Itu Pikiran Hamdan Terus Beradu Untuk Saat Ini Tidak Mungkin Dia Meninggalkan Dua Perempuan Itu Di Rumah Ini Dia Sudah Berhutang Budi Pada Keluarga Sukmaci Jika Terjadi Sesuatu Dengan Mereka Sama Saja Dia Menghianati Keluarga Ini Kemudian Hamdan Bangkit Mengambil Ponselnya Dan Segera Mengetik Pesan Singkat Untuk Dikirim Ke Seseorang Menolong Mereka Semua Di Sini Hamdan Terdiam Seketika Tubuhnya Kaku Ia Menajamkan Pendengaran Wah Wayangan Ucap Hamdan Keheranan Dia Melangkah Mendekati Pintu Ia Dekatkan Telinganya Kedaun Pintu Sayup Sayup Terdengar Suara Dalang Yang Sedang Memainkan Wayang Apakah Suara Ini Yang Dimaksud Oleh Dinda Kata Hamdan Bertanya Tanya Hamdan Ragu Apakah Dia Harus Membuktikan Sendiri Semua Ucapan Dari Anak Sahabat Itu Atau Tidak Baginya Semua Ini Sama Sekali Tidak Masuk Di Akal Hamdan Memejam Nafasnya Memburu Dia Bulatkan Tekadnya Untuk Mencari Tahu Secara Langsung Apa Yang Sebenarnya Terjadi Pada Ahmad Sore Tadi Mungkin Memang Sama Sekali Tak Ada Kaitan Dengan Hal Gaib Dia Menelisik Seluruh Sudut Kamar Berusaha Menemukan Benda Yang Bisa Digunakan Sebagai Pelindung Diri Jika Tiba-tiba Ahmad Mengamuk Lagi Ternyata Nihil Hamdan Tak Menemukan Satupun Yang Dicari Terpaksa Ia Harus Belanjak Dengan Tangan Kosong Pintu Kamar Ia Buka Perlahan Suasana Begitu Sungyi Bahkan Suara Serangga Malampun Tak Terdengar Hamdan Bercingkat Memerlambat Langkahnya Menuju Kesumber Suara Rasa Penasaran Betul-betul Menghantuinya Ketika Hamdan Ada Di Ruang Keluarga Tiba-tiba Harap Menyangendi Terdengar Suara Tanya Dalam Kegelapan Seketika Langkahnya Terhenti Kepalanya Menoleh Di Ujung Lorong Yang Mengarah Ke Kamar Suk Maji Terlihat Siluet Seseorang Sedang Berdiri Menyandar Pada Dinding Bayangan Itu Mulai Bergerak Mendekati Hamdan Yang Masih Mematung Di Tengah Ruang Keluarga Emat Panggil Hamdan Tak Ada Sahutan Laki-laki Itu Terus Melangkah Ke Arahnya Hamdan Menyadari Kalau Ahmad Tengah Mengenggam Sesuatu Yang Berkilat Di Tangannya Westa Omong Nih Rasa Nyampuri Urusan Niki Nang Ngisera Manut Opo Sengbok Kolei Bentak Sosok Yang Ada Di Tubuh Ahmad Kesal Sosok Tanya Hamdan Ahmad Berhenti Melangkah Bibirnya Menyeringai Seram Matur Nuhon Wais Ngowo Pocawa Doniku Mulai Menyang Panggona Niki Sahut Ahmad Penuh Kemenangan Hamdan Menelan Luda Bulu Romanya Bergidik Sekarang Ia Yakin Jika Ada Sosok Lain Yang Sedang Mengendalikan Fisik Ahmad Sorot Mata Yang Terlihat Begitu Hampa Tapi Sangat Menakutkan Sudah Puluhan Tahun Dia Mengenal Sahabatnya Namun Baru Kali Ini Ia Menyaksikan Ahmad Memandang Nanar Penuh Kedengkian Hamdan Terkesiap Seolah Mengerti Apa Yang Akan Terjadi Ia Ingin Melangkah Kembali Kedalam Kamarnya Namun Refleks Ahmad Hamdan Jauh Lebih Cepat Ketimbang Dirinya Tubuh Hamdan Roboh Ahmad Dengan Sigap Menyerang Tubuhnya Tak Ia Pedulikan Posisi Hamdan Yang Berada Didekat Pufet Penuh Barang Barang Punggung Hamdan Menupuk Bufet Dengan Kencang Tanpa Bisa Dicegah Keduanya Tersungkur Di Lantai Sebuah Fas Di Atas Bufet Jatuh Menimpa Dan Melukai Kepala Ahmad Hamdan Mengerang Tangannya Benar-benar Terasa Nyeri Dia Terus Berusaha Menahan Sahabatnya Itu Agar Tidak Melukainya Mad Sadar Teriak Ahmad Bukan Berhenti Ahmad Justru Menyeringai Penuh Kebencian Ahmad Mengerjap Dia Merasakan Ada Cairan Kental Yang Menetes Di Pipinya Kepala Ahmad Berdarah Namun Bagai Seekor Banteng Yang Ingin Memburu Matador Laki-laki Itu Terus Mencoba Melukai Hamdan Dengan Pisau Yang Ada Di Tangannya Hamdan Menjerit Keras Ahmad Menekan Luka Yang Ada Di Tangan Kanannya Pengsek Kamu Mat Umpat Hamdan Tanpa Belas Kasihan Ahmad Terus Menyeringai Menekan Tangan Hamdan Sekuat Tenaga Hingga Tenaga Hamdan Melemah Sebuah Goresan Ditorehkan Ahmad Di Pipi Hamdan Erang Hamdan Saat Merasakan Perihnya Luka Goresan Itu Ahmad Meracau Liurnya Menetes Di Wajah Hamdan Sial Apa Salahku Hamdan Mencercah Kesal Tangannya Tetap Berusaha Sekuat Tenaga Menahan Ahmad Yang Masih Mengarahkan Pisau Di Tangannya Kue Mung Lepuh Panggunan Iki Wai Wai Salah Jawab Ahmad Dengan Tawa Tergelak Hamdan Hanya Memiliki Kesempatan Sekejap Dengan Segera Ia Mendorong Ahmad Sekuat Tenaganya Ahmad Tersungkur Hamdan Nekas Mencoba Berdiri Langkah Menjauhi Orang Gila Di Depannya Itu Jalannya Terseok Kepalanya Begitu Berat Karena Efek Dari Bunturan Benda Keras Tadi Hamdan Terus Berusaha Berjalan Keluar Rumah Dengan Langkahnya Yang Sempoyongan Saat Dia Hampir Sampai Di Pintu Keluar Tiba Tiba Piar Kepala Hamdan Seolah Ditimpa Sesuatu Dengan Kerasnya Rasa Sakit Semakin Menjadi Matanya Berkunang Kesadarannya Perlahan Menghilang Beberapa Meter Di Belakangnya Dengan Seringai Menyeramkan Ahmad Baru Saja Melempar Asbah Kaca Ke Arah Kepala Hamdan Seketika Hamdan Tersungkur Di Lantai Nafasnya Tersengal Sengal Darah Mengucur Deras Di Bagian Belakang Kepalanya Sedikit Demi Sedikit Menggenangi Ubin Batu Ruangan Itu Di Sisi Lain Ninda Beranjak Dari Tempatnya Berbaring Saat Mendengar Suara Gaduh Dan Benturan Keras Di Luar Dia Merasakan Ada Sesuatu Yang Tidak Beres Ia Memandangi Mbok Marni Neneknya Itu Masih Tertidur Lelap Sepertinya Dia Tidak Mendengar Kegaduhan Yang Ada Di Luar Kamar Sadar Terdengar Suara Teriakan Pak Hamdan Di Luar Kamar Siap Umpat Dinda Kenapa Lelaki Tua Itu Keluar Kamar Batin Dinda Padahal Dia Dan Bok Marni Sudah Memperingatkan Untuk Tidak Menggubris Apapun Yang Ia Dengar Saat Tengah Malam Dinda Segera Mengambil Ponsel Di Nakas Samping Tempat Tidurnya Tidak Mungkin Dia Berdiam Diri Di Kamar Meski Hatinya Diliputi Rasa Takut Tapi Dia Yakin Sengkolo Tak Menyakitinya Untuk Saat Ini Perlahan Dinda Kali Dia Berusaha Menekan Saklar Akan Tetapi Lampu Yang Berada Di Ruang Keluarga Itu Tak Segera Menyala Dinda Berbalik Sempat Berniat Membangunkan Bok Marni Tapi Ingat Jika Neneknya Itu Masih Terlap Nyenyak Maka Ia Urungkan Kemudian Kembali Melangkah Keluar Berjalan Dengan Hati-hati Serta Menajamkan Indra Penglihatannya Darah Ucap Dinda Ngeri Ketika Melihat Tetesan Darah Di Lantai Membaur Dengan Serpihan Porselen Ia Melihat Sekeliling Kewaspadanya Meningkat Suara Wayangan Yang Tadi Sempat Terdengar Pun Kini Sudah Menghilang Ia Mengarahkan Sorot Lampu Dari Ponselnya Ke Arah Lantai Menyusuri Jejak Tetesan Darah Itu Ternyata Mengarah Masuk Ke Kamar Kakeknya Tetesan Yang Semakin Banyak Dan Semakin Terlihat Seperti Tumpahan Darah Itu Menjadikan Dinda Diselimuti Perasaan Takut Segala Pikiran Dan Perasaan Takutnya Sudah Menjadi Satu Sempat Terbersit Olehnya Untuk Kembali Ke Kamar Dan Pura-pura Tidak Mengetahui Segala Sesuatu Yang Sudah Ia Dengar Dan Lihat Malam Ini Tapi Bagaimana Jika Terjadi Sesuatu Yang Buruk Dengan Pak Hamdan Kini Dinda Sudah Berdiri Di Depan Kamar Sukmachi Sebelum Masuk Ia Mendekatkan Telinganya Kedaun Pintu Memastikan Jika Hamdan Dan Ahmad Memang Berada Di Dalam Semua Terasa Sungi Dinda Tak Mendengar Pergerakan Apapun Justru Suara Detak Jantungnya Sendiri Yang Terdengar Dengan Perasaan Tidak Karuan Dinda Nekat Membuka Pintu Kamar Kakeknya Tak Ia Dapati Sesuatu Yang Aneh Hingga Matanya Menemukan Sesuatu Yang Bergerak Lemah Di Salah Satu Sudut Ruangan Kamar Pak Hamdan Panggil Dinda Hati-hati Dinda Berjalan Cepat Menuju Ke Arah Hamdan Pak Panggil Dinda Sambil Mengecek Denyut Nadi Dan Detak Jantung Laki-laki Itu Kepanikan Menguasai Dinda Tangannya Sudah Penuh Dengan Darah Yang Keluar Dari Tubuh Pak Hamdan Beberapa Luka Sayatan Terlihat Di Tubuh Dinda Terperanjat Pintu Kamar Itu Tiba-tiba Tertutup Ia Mengedarkan Pandangan Namun Tetap Tidak Tampak Seorang Pun Di Sana Dinda Mundur Dia Yakin Ayahnya Ada Di Dalam Kamar Ini Dia Berusaha Menjauh Dari Pintu Kamar Tangannya Bergetar Hebat Lampu Ponselnya Masih Menyoroti Setiap Sudut Ruangan Namun Tetap Tidak Ada Sesosok Manusia Pun Terlihat Terdengar Suara Retakan Dinda Mencari Sumbernya Masih Menggunakan Sorot Lampu Dari Ponselnya Pandangannya Terhenti Pada Cermin Tua Itu Ketakutan Dinda Semakin Menjadi Tak Lama Cermin Tua Yang Mulai Meretak Itu Bergetar Cukup Lama Dinda Tertegun Layaknya Adegan Horror Yang Ada Di Film Perlahan Tapi Pasti Terlihat Sebuah Kaki Yang Melangkah Keluar Dari Sana Hingga Akhirnya Kepalanya Turut Menyembul Keluar Dinda Menjerit Sosok Dari Cermin Tua Itu Sungguh Mengerikan Badannya Bungkuk Rambut Di Kepalanya Nyaris Botak Seluruhnya Hanya Menyisahkan Beberapa Lai Rambut Putih Kulitnya Bersisik Taring Yang Mencuat Dari Mulutnya Sungguh Menjijikan Langkah Mundur Ayur Panggil Sosok Itu Dengan Seringat Penuh Makna Bersang Apakah Itu Wujud Dari Sekolah Nantikan Bagian Berikutnya Hanya Fakta Sejarah Terima Kasih Semuanya Mohon Maaf Kalau Ada Salah Kata Salah Ejaan Dan Salah Baga Sampai Jumpa Di Bagian Berikutnya Tetap Fakta Sejarah Demi Jangan Leput Sumpah Dari Nantara Kalah Terima Terima kasih.